Dini daun-daun itu campur Biar nanti Tiara Marlin dan suaminya yang menyelesaikan masalah ini Dodi Sudrajat yang pernah diisukan miliki hubungan spesial dengan Tiara Marlin Berikan tanggapannya mengenai kasus yang menyangkut Tiara dengan Haji Faisal Meski Dodi tak banyak bicara mengenai kasus tersebut Dodi mengaku bersedia jika nanti dimintai keterangan oleh pihak kepolisian Di awal kasus ini muncul, nama Dodi Sudrajat sempat terseret dalam kasus pencemaran nama baik yang menyangkut nama besanya itu Namun Dodi merasa tak perlu ikut campur dan membiarkan Tiara beserta kuasa hukumnya yang menjalani proses hukum tersebut Dodi yang merasa kasihan terhadap Tiara pun tetap mensupport dan memposisikan dirinya sebagai sahabat Lantas apa komentar Dodi Sudrajat mengenai kasus yang sedang menerpa Tiara Marlin Ya kalau Tiara Marlin Dedy gak mau ikut campur, Dedy gak mau noko buat komentar begitu banyak Karena ini kan menyangkut masalah hukumnya Tiara Marlin Dan dia sudah punya keluarga, sudah punya suami ya kan Dedy gak mau ikut campur biar nanti Tiara Marlin dan suaminya yang menyelesaikan masalah ini Tapi sebagai teman, sebagai sahabat, ya Dedy mensupport Mensupport apapun nanti keputusannya itu ya sudah harus dijalani Dan kalau memang nanti dari pihak Polres Depok itu meminta, perlu meminta keterangan dari Dedy ya Dedy datang Oh belum, belum ada, belum ada sama sekali gitu Ini juga tadi kan dari semalam WN sama Tiara Marlin Dedy bilang datang gak ke sini Soalnya dia terima juga kan, sharean dari Bang Farhak Dia bilang katanya mau datang, tapi kok gak datang? Tadi di WA katanya abis matri baru mau kesini Masalah kasusnya Tiara Marlin, biarlah Tiara Marlin yang menyelesaikan dan pengacaranya serta suaminya Kalau Dedy support aja Oh iya, iya, kan tadi udah menjawab gitu kan Jadi ya kalau pas retret artinya ya Dedy akan memberikan keterangan Kalau misalnya memang itu dibutuhkan, iya gak nyangka juga ya Karena memang menurut Dedy kan gak mengerti hukum Menurut Kirdaus itu sebenernya, mohon maaf kalau Dedy gak mengerti hukum Karena sebenernya cacat hukum ya Karena tidak ada somasi kan, harusnya kan somasi SK3 Menteri kan Somasi itu tiga kali baru dibintain keterangan baru jadi tersangka Ini kok tiba-tiba jadi tersangka ya Dedy gak tau lah masalah akhirnya jadi tersangka Ya kaget juga gitu Karena harusnya kan sebenernya somasi dulu Kasian juga kan Belum dimintai keterangan tiba-tiba sudah menjadi tersangka kan Kasian juga Untuk mendapatkan berita terupdate Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya Saksikan terus Ravis, more artis, dan selebritis Bukan gosip, tapi fakta Jangan lupa like, share, dan subscribe, like, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya